Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Adis Intagial Pada kesempatan ini saya akan mengecek dan mengukur ya Mengukur ini resistor kapur ya Jadi ini adalah resistor kapur yang warna putih ya Jadi untuk pengukuran ini saya ada yang resistor kapur yang baru ya Ini yang 4 ini baru dan yang ini sudah terpakai ya Ini hitam-hitam ini adalah karena panas ya Saat proses atau di rangkaian elektronik Jadi dia panas terus menjadi hitam seperti ini Seperti ini Ini saya akan pertama kali saya akan menjelaskan ya untuk kodenya ya Jadi ini untuk para-para pemula ya Ini untuk kodenya ini Ini untuk kodenya itu 5W 0,5 Ohm terus J 0,5 itu hambatannya ya 0,5 Ohm dan J ini toleransinya ya J itu toleransi 5% Ini untuk pengukuran Untuk pengukuran Untuk yang resistor seperti ini Ini saya menggunakan modimeter yang digital Dan untuk pengukuran kita pastikan Yang colokan propnya itu seperti ini ya Yang ada lambang ohmnya dan yang hitam di kom ya Dan untuk selektor kita pilih yang ohm ini ya Ini ohm Oke ini ohm seperti ini Dan disini ada lambang ohmnya juga ya Ada lambang ohm Ini karena multimeter saya itu udah auto Untuk pendeteksi EG nya itu nanti deteksi sendiri ya Jadi ini bisa nanti bisa M Bisa K Bisa Enggak tertulis M sama K ya Jadi untuk pengukurannya Ini untuk pengukurannya itu Bisa dibolak-balik ya Untuk pengukurannya ini bisa dibolak-balik Seperti ini Seperti ini Bisa seperti ini Jadi ini untuk pengukurannya ini Kita cuma menempelkan Di kaki kanan dan kiri Seperti ini ya Seperti ini Dia lagi loading untuk mencari ya Dan di layar multimeter itu tertera 0,5 ya Berarti itu sama ya Sama yang di tulisan yang ada di RKBUR ya Ini saya simpan dulu Oke Saya simpan Berarti ini Untuk Untuk Kodenya Sama ya Ini ohmnya yang di atas ini Enggak ada M atau K Berarti ini polos 0,5 Berarti ini sama ya 0,5 ohm ya Berarti oke ya Ini R yang ini Ini itu kondisi oke Dan selanjutnya Saya akan mengukur yang lain Mengukur yang lain Yang mau mengukur yang ini ya Yang sama ya Yang sama ya Oke Oke Ini juga oke ya Juga oke Sekarang ukur lagi Ini 0,5 ini juga oke Ini selanjutnya yang 0,22 ya Ini kalau yang 0,22 ini rendah ya Nah itu Dia terdeteksi di multimeter 0,1 ya 0,1 Kemungkinan ini Ini mungkin Ini multimeter Ngebacanya itu Digitnya itu Seperti itu ya Untuk multimeter ini ya Tapi Tidak menurut kemungkinan Bisa benar seperti itu Atau mungkin multimeternya Tidak bisa mendeteksi yang 0,0 Nggak bisa ya Atau 0,22 Itu mungkin Nggak bisa ya Oke Nggak apa-apa Kemungkinan ini Masih toleransi juga Ini untuk yang Hitam Ini udah terpakai ya Ini saya akan ukur juga Ini juga masih Bagus ya Ini kan ada Simbol R5 ya Kalau 5W R5 5W R5 itu Dia Ini ya Jadi 0,5 Gitu ya Tapi Disini juga Nggak ada ya Nggak ada Nggak ada Sudah kehapus ya Sudah kehapus ya Tapi Jika Jika ini Jika ini 5W R5 Berarti Dia ada di 5W 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 0,5 Ya 5W 0,5 Kalau Eh 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 Ya Sama ya Oh iya Oh iya Oh iya Ini untuk 5W 5W R5 Kalau Kalau yang 0,5 0,5 Kalau yang Ini R5 Berarti Berarti R itu Dia 0 ya 0,5 Sama gitu ya Berarti Ini sama Ini Lalu sama Di sini Ohm Terus J Ini Ini sama Ini sama Resistornya itu Nilainya sama Itu ya Tapi ini Saya Saya ukur juga Dia di 0,5 Ya Sama ya Ini juga 0,5 Sama ya Oke ya Ini Sekian ya Untuk Cara pengukuran Resistor ini Mudah-mudahan Untuk Para pemula Bisa Dimengerti Dari Terima kasih